Halo guys, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat footnote atau sering yang disebut dengan catatan kaki Nah jadi footnote ini juga sering dinamakan sebagai catatan kaki yang merupakan bagian dari karya ilmiah yang isinya menerangkan dari mana kita mendapatkan sumber yang kita kutip Nah jadi di dalam karya ilmiah, ini kan kita pasti sering menemukan ada banyak sekali kutipan Nah di dalam mengutip sesuatu pendapat ataupun teori seseorang tidak boleh dilakukan secara sembarangan Ada ketentuan atau tata cara masing-masing sehingga pengutipan yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan kaidah di dalam penulisan karya ilmiah Nah jadi yang pertama kita akan mempelajari bagaimana caranya mengutip atau membuat footnote dari 1 sampai dengan 3 pengarang Nah jadi untuk langkah pertama kita harus memblok dulu tulisan ini Blok tulisan mana yang ingin kita jadikan sebagai catatan kaki misalnya ini adalah teori ya Jadi kita blok dan kita klik reference Reference kemudian disini ada yang huruf AB pangkat 1 di bawahnya ada insert footnote Jadi kita klik kotak ini Nah akan muncul di bagian bawah dari ini Kita menulisnya dengan format seperti ini ya Nah misalnya kalau untuk satu nama atau lebih tinggal ditulis yang paling pertama itu adalah penulisan nama penulisnya Nama penulis buku Nama penulis Nama penulis Nah kalau misalnya ada 3 orang nama jadi tinggal dibuat 1 namanya siapa kemudian nama penulis 2 Nama penulis 3 Kemudian ini adalah kalau 3 nama ya kalau misalnya 2 ya cukup dicantumkan 2 saja Kemudian kita klik koma Setelah nama pengarang kemudian disini kita harus menuliskan judul buku Judul buku yang kita kutip Judul buku yang kita kutip Dan kemudian setelah judul buku Kita koma Buka kurung Di dalam kurung ini Berisi kota terbuk Kota di mana buku tersebut diterbitkan Kemudian titik 2 Nama kantor yang menerbitkannya Nama Kantor penerbit Nama kantor penerbit Kemudian Setelah nama kantor penerbit Koma Tahun terbit Tahun terbit Tutup kurung Kemudian koma lagi Halaman Halaman berapa Buku kutipan tersebut kita ambil Misalnya halaman Nomor halamannya Nah jadi bagaimana cara penulisannya Disini kita tulis data sini ya Kita Tulis disini Contohnya Misalnya ada tiga nama Budi Setiawan Kemudian Agung Setiawan Irwan Irwan Setia Setiawan Ini dia Ini jangan lupa huruf besar ya Nama orang harus huruf besar awalnya Irwan Setiawan Kemudian Koma Judul bukunya Judul bukunya Misalnya Berpacu Dalam Melodi Nah misalnya judul bukunya adalah Berpacu dalam melodi Kemudian Koma Jangan lupa Judul bukunya ini Kita Buat huruf miring Huruf miring Italik Kemudian Setelah judul bukunya Koma Dalam kurung Buka kurung Kota terbitnya Misalnya Jakarta Titik dua Nama penerbitnya Misalnya Bumi Pusaka Kemudian Tahun terbitnya 2020 Tutup kurung Koma Halaman Misalnya halaman 20 Nah jadi Ini adalah Cara menulis Footnote Dari Satu Sampai dengan Tiga Pengarang Nah nanti Di bagian ini Akan muncul Tanda seperti ini Artinya Ini adalah Footnote Pertama yang kita Buat Makanya Ada tulisan Satu Nah Kemudian Yang kedua Kita lihat Cara penulisan Footnote Untuk 4 pengarang Cara Penulisan Footnote Untuk 4 pengarang Atau Lebih Nah jadi Cara ini Cara ini Adalah Bagaimana caranya Kita menuliskan Footnote Untuk 4 pengarang Atau Lebih Kemudian Ini Kita block Dulu Kita block Lagi Kemudian Insert Reference Reference Klik Ini Nah Akan muncul Otomatis Di bawah nomor 1 Yaitu nomor 2 Artinya Ini adalah Footnote Yang kedua Jadi formatnya Ini Misalnya Nama penulis Nama Penulis Pertama Cukup menuliskan Nama penulis Pertama Saja Kemudian Koma Dkk Dan Kawan-kawan Titik ya Titik Nah Jadi Kalau untuk Empat Atau Lebih Orang Penulisnya Kita hanya Perlu Menuliskan Nama penulis Pertama Dan Kawan-kawan Dkk Seperti itu Kemudian Judul Bukunya Judul Buku Setelah Judul Buku Koma Buka Kurung Kota Terbit Kemudian Setelah Kota Terbit Di Titik Dua Ini Adalah Nama Penerbit Nama Penerbit Setelah Nama Penerbit Koma Tahun Terbit Tahun Terbit Tutup Kurung Koma Halaman Nah Ini Adalah Cara Menulis Footnote Dengan Dua Pengarang Empat Pengarang Atau Lebih Contohnya Seperti ini Misalnya Kita Ambil Contoh Budi Setiawan Koma Dkk Titik Judul Bukunya Pacu Dalam Melodi Koma Buka Kurung Jakarta Kota Kota Terbit Kemudian Nama Penerbit Bumi Pustaka Tahun 2020 Tutup Kurung Kemudian Koma Lagi HLM HLM Adalah Halaman 20 Nah Ini Adalah Cara Penulisan Footnote Untuk Empat Pengarang Atau Lebih Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Cara Penulisan Dari Internet Cara Penulisan Footnote Note Dari Internet Nah Untuk Cara Penulisan Footnote Dari Internet Bagaimana Cara Membuatnya Kita Lihat Kita Blow Kemudian Reference Dan Klik Ini Nah Akan Muncul Nomor Tiga Artinya Ini Kutipan Yang Tiga Jadi Untuk Dari Internet Disini Adalah Nama Penulis Penulis Nama Penulisnya Siapa Disitu Biasanya Tertar Nama Penulisnya Kemudian Kita Koma Disini Adalah Judul Judul Dari Artikel Nya Judul Artikel Kemudian Tanda Petik Jadi Untuk Judul Artikel Dibuat Tanda Petik Kemudian Koma Di Akses Dari Dari Link Nah Kemudian Dari Disini Adalah Kita Masukkan Link Tempat Kita Download Tadi Tempat Kita Membuka Kita Kopi Jangan Lupa Link Ini Dibuat Italic Atau Miring Seperti Ini Kemudian Setelah Itu Koma Lagi Kemudian Setelah Itu Ini Pada Tanggal Pada Tanggal Berapa Kita Mengakses Situs Tersebut Misalnya Pada Tanggal Pada Tanggal Disini Adalah Akses Pada Tanggal Akses Pada Tanggal Akses Pukul Pukul Berapa Nah Seperti Tanggal Berapa Pukul Berapa Lalu Titik Nah Ini Adalah Format Bagaimana Cara Menulis Misalnya Kita Ambil Contoh Nama Penulisnya Adalah Budi Setia One Kemudian Koma Judul Artikelnya Berpacu Dalam Melodi Tutup Kurung Judul Artikel Kemudian Koma Di Akses Dari Nah Jadi Biasanya Kalau link Itu Alamatnya Itu Adalah HTTP 2 Akses Dan Ini Adalah Alamatnya Tinggal Klik Copy Saja Ini Adalah Alamat Link Alamat Link Koma Pada Tanggal Tanggal 29 29 April 2020 Pukul 10 45 Nah Jadi Ini Adalah Contoh Cara Pengurusan Footnote Dari Internet Seperti itu Kemudian Yang keempat Cara Penulisan Footnote Dari Sumber Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Cara Penulisan Footnote Yang Ambil Dari Terbitan Pemerintah Nah Ini Adalah Cara Penulisan Footnote Yang Diambil Dari Terbitan Pemerintah Bagaimana Cara Menulisnya Oke Kita Block Dulu Kemudian Insert Nah Bukan Insert Ya Reference Kemudian Klik Ini Nah Yang Keempat Jadi Cara Penulisannya Ini Misalnya Peraturan Judulnya Ya Judul Judul Terbitan Kemudian Setelah Judul Terbitan Tentang Tentang Kemudian Koma Pasalnya Pasal Berapa Ini adalah Contoh Dari Terbitan Pemerintah Kita Lihat Bagaimana Cara Menulisnya Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tentang Berpacu Dalam Melodi Tentang Kuis Hanya Contoh Saja Kemudian Setelah Itu Koma Pasal Pasal Berapa Pasal 9 Nah Seperti Ini Ini adalah Cara Penulisan Footnote Yang Sumbernya Dari Terbitan Pemerintah Gitu Nah Jadi Ini adalah Contoh Penulisan Footnote Yang Paling Sering Digunakan Sebenarnya Ada Banyak Lagi Contoh Penulisan Footnote Silahkan Kalian Lihat Sendiri Dan Cari Dari Berbagai Macam Sumber Oke Semoga Membantu Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima